Banjir di Jepang mengakibatkan delapan orang meninggal dunia, air sungai meluap dan permukiman terendam banjir di prefektur Iwati dan Akita, Jepang. Ya kita ke China, ribuan pelari ikut ambil bagian dalam lomba lari berwarna yang digelar di kota Beijing, China. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kebugaran setiap peserta di tengah tantangan suhu panas. Warga pribumi di Amerika Serikat mendatangi komplek markas utama PBB di New York, kedatangan mereka untuk memperingati Hari Pribumi Internasional.